selamat pagi sahabat db channel di kesempatan ini saya akan membahas tentang sebuah motor dua tak ya ini adalah motor alfa dan wan tapi dari penampilan kelihatannya motor ini biasa-biasa saja ya tetapi motor ini satu-satunya motor yang memang bisa dipakai untuk ngangkut ya di kebun bapaknya karena medan yang itu begitu terjal dan ada beberapa hal atau beberapa perubahan yang bisa teman-teman tiru jika teman-teman ingin membuat motor tipe dua tak baik itu poswan ataupun alfa agar tarikannya itu menjadi mantap dan dipakai untuk jalan tanjakan itu menjadi lebih kuat ini yang pertama teman-teman lakukan adalah perubahan pada gear teman-teman nah ini adalah sudah umum sudah biasa ya ini gear belakang memakai yang 50T sedangkan gear depannya itu adalah 9T teman-teman nah ini pun ilmu yang saya baru dapat teman-teman ternyata jika teman-teman memakai gear yang perbandingan rasionya ini menjadi besar seperti ini depannya 9T belakangnya 50T untuk setelan rantai itu jangan dibuat standar tapi dibuat dia sedikit lebih 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 longgar ya lebih longgar jangan dibuat terlalu kenceng ya dibuat sedikit longgar kemudian agar ditanjakan itu dan diturunan itu teman-teman lebih nyaman teman-teman dapat merubah merubah diameter peleng yang setanarnya itu adalah 17 itu teman-teman berubah menjadi 14 ini ini menggunakan peleng yang dengan dia meter 14 ya 14 seperti yang digunakan pada motor metrik kemudian nah untuk mensiasati satu lagi ya satu lagi trik untuk mensiasati teman-teman agar teman-teman itu dapat lebih nyaman memakainya nah teman-teman dapat merubah tipe rem belakang yang biasanya ini menggunakan kawat dan pedal rem di sini ini dirubah seperti pada motor metrik teman-teman dan motor metrik dengan menggunakan pergunakan tali seperti ini ya mungkin ini yang pergunakan alatari pario ya jadi pada saat turunan teman-teman itu dengan gampang dapat mengatur rem belakang dan rem depan sesuai dengan keinginan teman-teman walaupun kaki teman-teman itu dulu kedua-duanya di dibawah tak apa-apa ya itu itu nah jadi itu beberapa keistimewaan yang ada pada motor alfa ini yang dapat teman-teman tiru jika teman-teman memiliki medan yang terlalu curam atau medan yang menanjak di area kebun teman-teman oke teman-teman coba gak nah sedikit tip ini ada manfaatnya buat teman-teman semua dan kembali dari Desa Bupuan Kecamatan Bupuan Kabupaten Dabanan CB Channel mengucapkan terima kasih dan salam IB Channel